Aku Simajiro, bernyanyi, bermain bersama Kodomo Challenge, makna ujapan selamat makan. Hari ini kita semua pergi berkunjung ke rumah kakek dan nenek Simajiro di desa ya, asik-asik. Keliatannya menyenangkan ya tuan Richard. Oh yes, grandma and grandpaku tinggal jauh sekali, jadi jarang ketemu. Baiklah, ayo kita beli bekal makanan. Kotak makan siang lima ya. Beautiful, makanannya kelihatannya enak ya. Tunggu dulu, kita harus ucapkan selamat makan dulu. Oh benar, kamu benar. Baiklah, selamat makan. Ternyata makan bekal di dalam kereta itu, terasa istimewa ya. Enak sekali ya. Ngomong-ngomong, kenapa sebelum makan harus mengucapkan selamat makan dulu? Karena semua orang mengucapkannya kan? No, no. Di negaraku tidak melakukannya. Hah? Masa sih? Mungkin kakek dan nenekku bisa menjelaskan soal itu. Selamat siang! Selamat siang. Kalian sudah sampai ya? Apa makna selamat makan? Iya, soalnya tuan Richard ingin tahu. Mohon penjelasannya. Baiklah. Kalau begitu sambil mempersiapkan makan malam hari ini, kakek minta kalian memikirkan sendiri makna ucapan selamat makan. Dapat lagi. Hasil pancingannya banyak. Grandpa hebat sekali. Oh, dapet apa? Wow, wait. Sepertinya besar. Kira-kira dapat ikan apa ya? Kelihatannya ikannya besar sekali. Oh, no. Ya ampun. Nah, kalau sebanyak ini sudah cukup. Aku jadi kasihan mau makan ikan-ikan itu. Iya. Bagaimana kalau ikannya dikembalikan ke sungai saja? Dikembalikan juga tidak apa-apa. Tapi nanti kita tidak makan ikan. Aku makan daging sapi juga tidak apa-apa. Aku telur mata sapi juga tidak apa-apa. Apa kalian tidak merasa kasihan kalau kalian memakan daging dan telur ayam? Hebat! Nah, ini adalah teras siring. Oh, sawah kan? Ya, untuk menanam padi. Tapi kalau sawahnya di puncak gunung, jadi susah memberinya air, kan? Kamu benar. Supaya bisa menghasilkan beras lebih banyak, orang zaman dulu membuat sawah berundak di tanah berbukit ini. Mereka bekerja keras menyusun batu, ya? Hai! Wah, mereka datang! Sudah dapat ikannya belum? Lihat saja. Wah, banyak! Hebat, kan? Oh, beautiful! Lihat sekali! Induk bebek dan anak-anaknya. Aduh, mereka masuk ke tengah sawah! Tenang saja. Mereka memakan rumput liar. Jadi, induk bebek membantu menjaga padi, ya? Anak-anaknya juga! Mereka adalah telur bebek yang menetas saat musim semi tahun ini. Jadi begitu, aku sekarang mengerti. Mengerti apa sih, Mba Jiro? Mengerti hal yang tadi kakek katakan. Bebek dan ayam itu, mereka menetas dari telur. Iya, ya? Kamu benar. Di dalam telur itu ada makhluk yang bernyawa. Nyawa? Nenek, kalau makan sayur saja, tanpa ikan, daging, dan telur, apa sudah cukup? Iya, soalnya kasihan. Sebaiknya kita memikirkan keseimbangan menu makan. Jadi harus begitu, ya? Pertama, apa kalian bisa tahan jika tidak makan daging, ikan, dan telur? Bagaimana, ya? Tidak! Flappy tidak bisa tahan. Aku juga. Dengar anak-anak, sebenarnya tumbuhan itu juga punya nyawa. Hah? Tapi tumbuhan itu tidak bergerak, kan? Memang tidak bisa bergerak sendiri, tapi dia tumbuh. Walaupun awalnya dia kecil dan hanya tumbuh di bawah, setelah menemukan penyangga, dia akan tumbuh menjalar ke atas. Oh, ternyata begitu. Kita bisa makan kacang edamame yang asalnya dari biji benih. Kalau kita menapur benih, pasti bisa menumpukan edamame lagi. Jadi makanan yang kita makan itu, semua ada nyawanya. Kamu benar. Termasuk nasi. Iya, tentu saja nasi juga. Ini adalah benihnya. Namanya padi. Kalau kita menanam benih padi, makin lama makin besar seperti yang kalian lihat tadi di sawah. Dan itu jadi padi. Tapi kelihatannya berbeda dari beras biasa. Ini namanya gabah. Beras yang masih terbungkus kulit. Aku tahu. Itu seperti jenis beras merah, iya kan? Wah, kamu sudah mengerti, ya? Begitu kulitnya dikelupas, muncullah butiran putih. Yang ini kalian tahu, kan? Berarti dikepas kulitnya, diambil butir berasnya, jadi banyak yang terbuang, ya? Oh, tidak. Tidak. Kulit padi itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan fermentasi. Lihat ini. Wow! Baunya meningat sekali. Hidungku tidak bertandungan bau ini. Olahan kulit beras itu disebut bekatul. Kita bisa membuat acara yang lezat. Nah, sekarang coba kalian ambil apa isi di dalamnya. Wow! Wartal! Aku dapat pera. Timun! Bekatul ini juga mengandung makhluk hidup kecil yang disebut bakteri asam laktat. Dia tetap hidup. Ajaib, ya? Nah, Tuan Richard, boleh bantu memotong lobak? Ya, serahkan padaku. Aku paling jago kalau urusan memasak. Jangan, jangan dibuang. Daunnya bisa dipakai. Untuk apa? Daun lobak itu bisa dimakan, dicincang, dicampur nasi, atau untuk taburan sup miso. Ini kulitnya tidak dipakai, kan? Kulitnya juga dipakai. Irisan kulit lobak dan wortel itu bisa dimanfaatkan untuk tumisan. Jadi, tidak ada yang dibuang, ya? Benar. Sebisa mungkin jangan ada yang terbuang dengan percuma. Begitu kata orang bijak. Wah, hebat! Tidaknya enak! Sekarang, apa ada yang sudah mengerti makna ucapan selawat makan? Artinya, kita berterima kasih pada orang yang sudah menanam padi dan sayuran. Untuk orang yang memasak juga. Dan kita semua juga berterima kasih pada nyawa makhluk hidup yang kita makan. Iya, kalian semuanya benar. Kita bisa hidup berkat makhluk hidup lain yang ada di bumi ini. Karena itu, penting sekali untuk mengucapkan selamat makan sebelum kita makan. Kalau begitu, ayo kita ucapkan... Selamat makan! Terima kasih telah menonton!